Isu-isu soal Munasrub ini memang diembuskan terus-menerus, akan tetapi tidak mendapatkan sambutan apapun. Tapi tidak menurut kemungkinan ada nama-nama baru yang bermunculan dong. Mengapa masih ada suara-suara miring sih, Mas Dev, terhadap Pak Erlangga? Ini ada isu juga, Pak Jokowi berusaha cawe-cawe dalam pergantian ke pemimpinan Partai Golkasa. Valid apa isu ini? Untuk merebut partai, ya mungkin-mungkin aja. Tapi menjalankannya jauh lebih susah. Pak Prabowo mintanya lima. Itu Pak Prabowo yang minta atau emang disodorkan lima? Gak tau, coba kalau ada WA-nya bisa ditanggung gitu ya. Golkar bagian dari pemerintah, tapi juga bisa mengkritik apa yang dimilai dari parlemen sudah tepat. Nah soal Bobi itu gimana, Mas Dev? Sudah pindah ke dalam Partai Golkar atau belum sih sebetulnya? Kawan Akurat, kita bertemu lagi dalam program Akurato Kena Tubarang. Gagal memosisikan diri sebagai capres ataupun cawapres, Erlangga Hartarto menorehkan prestasi dan sejarah lewat peningkatan signifikan jumlah kursi Partai Golkar di DPR RI dari hasil konversi 23 juta lebih suara yang diperoleh dalam pemilu legislatif 2024. Namun prestasi kinclong itu masih juga belum membuat Erlangga aman tanpa sebab muncul isu munasluk. Selain itu, beberapa nama besar mencuat di bursa kandidat calon ketua umum. Dari internal sebut saja ada nama Bambang Susatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Lebih aneh lagi beredar isu bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam perubutan kursi ketua umum Partai Golkar. Cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut menyusup masuk ke dalam bursa. Di sisi lain Erlangga yang sudah dikunci pimpinan DPD Golkar se-Indonesia, untuk kembali maju sebagai ketum 2024-2029 makin diatas angin dengan dukungan bulat salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, yaitu PPK Kosgoro 1957. Bagaimana pertarungan sebenarnya di internal Partai Golkar menjelang munas? Mengapa ada yang berusaha menjegal Erlangga Hartarto? Benarkah ada upaya pihak eksternal membuat kisruh internal Partai Golkar? Dan apakah kisruh internal ini berdampak pada pembicaraan Partai Golkar dengan Presiden dan Wapres terpilih tentang jatah kursi dalam Kabinet Pemerintahan Baru? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono. Mas Dave, terima kasih sudah hadir di studio aplat.co. Sama-sama Mas Aldi, terima kasih udah mudah. Oke Mas Dave, kita mau ngulik-ngulik nih, sekitar internal Partai Golkar dulu nih Mas. Kita mau membahas tentang situasi yang terjadi pasca, pilpres dan pemilu legislatif, yang walaupun memang Golkar cukup kinclong ya prestasinya ya Mas Dave. Alhamdulillah, luar biasa. Erlangga membawa Golkar semakin melejit. Tapi bagaimana suasana kebatinan sebetulnya di jajaran pimpinan DPP dan DPD pasca Pilek 2024? Jadi gini, kalau suasana DPP Golkar dari tingkat daerah pusat, ormas pendiri, oras diri kan, semuanya ini guyup. Semuanya ini tentram, semuanya ini dalam kondisi tenang. Isu-isu soal munasrup ini memang diembuskan terus-menerus, akan tetapi tidak mendapatkan sambutan apapun. Tidak ada respons dari mana-mana. Ya mereka yang memang memiliki kepentingan dan ada hasrat nafsu birahi politik yang luar biasa, terus meniupkan hal-hal tersebut. Internal atau external? Ya, siapapun itu. Nah, tetapi faktanya seluruh DPD Golkar se-Indonesia, ormas-ormas pendiri dan dididikan, semuanya sudah sepakat bahwa kita menyatakan dukungan kepada Pak Erlangga di Munas yang akan datang. Nah, ya jadi ya buat apa dibuat munasrup, munasrup itu kan jelas harus ada penyebabnya apa. Apakah karena ketua umumnya itu tidak sanggup menyelesaikan, atau ada konflik internal yang pernah Golkar alami di 2015 yang lalu ya, sehingga untuk menyatukannya itu melalui munasrup, atau ketua umumnya ini secara permanen tidak bisa melaksanakan tugas, karena tersandung kasus apapun, sehingga harus ada pergantian ketua umum, maka kita memilih ketua umum baru. Kalau tidak ada hal-hal tersebut, yaudah tunggu aja nanti pada saatnya. Dan dalam ADIRT itu ditertera. Munas itu diselenggarakan tiap lima tahun sekali pada bulan Desember. Jadi munas sudah dikunci di situ, di dalam ADIRT. Jadi ya nggak usah kita kisur-kisur bagi siapapun yang bergendak, berkeinginan maju, ya silahkan maju nanti di munasnya akan datang. Tidak ada alasan yang betul-betul disertifikan ya, untuk melakukan munas di luar yang di Desember nanti. Nah, maka itu ya. Kita, saya nih sebagai ketua umum Koskoro, saya melihat bahwa suara Golkar melonjak luar biasa. Kita ini, kalau nggak salah menang di 14 atau 15 provinsi ya. Jadi kita punya ketua DPRD. Terus belum lagi di kabupaten kota. Ada ratusan kabupaten kota yang kita pegang DPRD-nya. Jadi kita pegang ketua DPRD-nya. Nah, terus jadi suara Golkar di fraksi-fraksi Golkar di seluruh Indonesia melonjak, meningkat. Termasuk di DPRRI. DPRRI itu ada tambahan sekitar 17 kursi. Dari 85 ke 102. Nah, semoga kalau ada putusan yang akan nanti menguntungkan, yang bisa nambah satu-dua kursi lagi. Nah, ya jadi tambahan yang luar biasa, posisi yang bargaining politiknya juga tinggi di pemerintahan yang akan datang nantinya. Ya, ini tidak ada alasan lagi untuk Golkar selain mendukung. Dan juga mensukseskan Pak Erlangga selaku ketua. Tapi tidak menurut kemungkinan ada nama-nama baru yang bermunculan dong. Di dalam Golkar ini kan dinamika dan demokrasi ini berjalan. Jadi ya bebas, silakan aja yang bergendak maju, berkinginan maju. Tapi lewat jalur yang sudah ditemukan Desember nanti. Ya, sudah Desember nanti. Oke, Mastik mau nanya nih. Apa faktor utama menurut Anda yang membuat suara Golkar itu secara nasional melonjak dalam pilot 2024? Ya, berbagai macam hal dilihat karena ketepatan kita menentukan calon presidennya. Karena memang saya salah satunya daripada yang turut serta memekikan Pak Erlangga dan juga bekerja untuk Pak Erlangga maju di pembilik Pilpres kemarin. Nah, tapi karena situasi politiknya dan juga kondisinya, itu kita mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan terbukti bahwa Prabowo Gibran menang, Golkar mendapatkan kotel efek yang luar biasa. Dengan dapat suara yang banyak, kursi juga nambah. Nah, jadi ini adalah strategi yang tepat yang diputuskan oleh Pak Ketua Umum untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau misalnya bicara kepentingan pribadi, ya pasti beliau akan memaksakan untuk beliau maju sendiri, kan. Ya, bisa aja mungkin deal dengan partai-partai lain atau segala macam, apapun itulah. Akan tapi kan beliau itu berpikir bahwa bagaimana kita ini bisa survive ke depannya. Bagaimana partai Golkar bisa berkembang dan memiliki andil yang besar di pemerintahkan data. Nah, yaitu dengan cara tepat, yaitu mencalonkan Prabowo Gibran. Jadi, kotel efek itu yang satu-satunya membuat pelonjakan suara atau memang ada konsolidasi di bawah sendiri? Enggak, itu kan salah satu. Salah satunya itu kotel efek. Terus dua, penentuan caleg-caleg. Penentuan caleg-caleg itu juga sangat amat memberikan penentuan. Kenapa? Karena masing-masing caleg itu kan memiliki jaringannya, memiliki basisnya. Nah, jadi kayak misalnya istrinya Pak RK dimajukan di Bandung, Jabar 1. Gak pernah loh kita tuh punya dua kursi. Sekarang kita dapet dua kursi. Terus juga Bu Airin, karena dia mau maju Pilgub, disuruh maju dulu DPR RI. Dapet berapa ratus ribu suara kan? Sama juga Bang Ijek. Bang Ijek kan ingin maju Gubernur Sumut. Disuruh maju dulu DPR RI. Dapet dua kursi kita di sana. Dia dengan Mbak Mutia. Jadi itu strategi untuk menaruh orang-orang itu, terus juga memposisikan Golkar, bagian dari pemerintah, tapi juga bisa mengkritik apa yang dimilai dari parlemen tidak tepat. Jadi menjadi working partner. Bukannya hanya ngintilin aja, akan tetapi kritis. akan hal-hal yang perlu, walaupun juga mensukseskan semua objektif-objektif pemerintahan. Mungkin nggak itu suara-suara kritik terhadap Pak Erlangga itu muncul karena Pak Erlangga gagal memosistikan dirinya sebagai EI 1 atau EI 2, Capres atau Capres? Ya, kalau mungkin sih mungkin aja. Itu kan hanya digunakan sebagai alasan saja. Alasan ini kenapa? Karena ada hasrat-hasrat itulah, nafsu birahi politik yang tidak bisa digendalikan. Itu alasan, sekedar alasan saja. Oke, tapi yang pasti sebelum pilpres dan pemilu itu konsolidasi di bawah, di akar rumput, itu berjalan dengan sangat baik di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ya? Sangat. Dan terbukti kan hasil pemilunya seperti apa, terus juga perolehannya seperti bagaimana, terus juga pemilu juga berlangsung dengan baik. Kalau kita berandai-andai, kalau Pak Erlangga memaksakan diri, mungkin nggak akan seperti ini situasinya? Ya, pasti berbeda lah. Ya, pasti berbeda. Anda mengatakan tidak ada alasan signifikan untuk melakukan manuver maunaslub atau mendongkel Pak Erlangga. Tapi pada Senin 1 April kemarin 2024, Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro, 1957, menyatakan dukungan bulat kepada Pak Erlangga. Untuk menjadi ketua dua periode. Apakah itu langkah yang memang diperlukan banget? Padahal kan dalam situasi objektifnya nggak ada alasan untuk melakukan pendongkelan terhadap Pak Erlangga. Memang tidak ada, tapi kan kita akan memberikan apresiasi bahwa kinerja beliau, terus juga geprakan beliau, itu sudah berlangsung dengan baik. Dan ini adalah salah satu apresiasi yang kita berikan untuk menyamakan visi-misi, dan juga sekaligus mematahkan apapun usaha-usaha yang ada di luar. Jadi apakah pelorehan suara Golkar yang signifikan itu satu-satunya dasar dukungan, atau memang ada situasi pertimbangan strategis lain sih, Mas? Dalam arti, kayaknya ini ada yang mencoba untuk menggoyang. Lebih kepada strategi politik posisi Golkarnya di pemerintahan saat ini, yang menjadi pilar utama dari pemerintahan Jokowi, dan juga posisi Golkar di pemerintahan yang akan datang. Di dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya, kita lihat bahwa kondisinya itu sangat baik, untuk memastikan bahwa Golkar di dalam keadaan satu suara. Jadi ketika nanti penentuan Kabinet, ataupun juga penentuan posisi-posisi di AKD, di parlemen, ini terus menegaskan bahwa Golkar solid. Oke, dan dukungan Kos Gorok Kair Langga itu dukungan yang final, atau tidak bisa dicabut lagi, atau ada disclaimer? Ya, kalau kita sudah membuat dukungan, terus merubah-rubah, ya itu namanya print plan dong. Mungkin ada catatan-catatan, mungkin misalnya nanti jika kondisinya seperti ini, ini dukungan bisa kami cabut gitu, misalnya. Ya, kalau kondisi kayak gitu itu kan namanya sama kayak meras ya, atau memaksakan kehendak gitu ya, ataupun ada agenda-agenda tersendiri. Nah, kita ini kan adalah bagaimana memastikan bahwa Golkar ini mendapatkan peran yang signifikan di pemerintahnya akan datang. Apakah itu dalam bentuk jumlah menteri kah? Siapa orangnya? Lalu posisi Golkarnya seperti apa? Nah, itu lebih signifikan daripada kita hanya berpikir hal-hal yang bersifat sesaat lah. Kalau boleh saya tanyakan kepada Mas Def, itu dari pandangan Anda sendiri, atau apa, mungkin ini yang perlu diketahui juga gitu ya. mengapa masih ada suara-suara miring sih, Mas Def, terhadap Pak Erlangga, untuk menggelar Munasluk. Ini itu sebenarnya, aspirasi itu datangnya lebih besar dari mana sih? Dari dalam Partai Golkar, atau dari luar memang ada yang sengaja menyetting, supaya Partai Golkar itu ada, ya riak-riak. Bisa jadi berbagai macam ya. Nanti kan kalau misalnya ditanya ya, saya nggak punya listnya siapa yang ngomong, dan apa kepentingannya. Kalau kayak gitu, kita mesti teris dulu satu-satu. Yang ngomong itu siapa. Karena tadi pagi aja saya masih dapat mimim gitu ya, bilang katanya, Munaslu Pasca, Partai Golkar, Pasca, Kutusan MK. Lalu ditulis lagi, Tuhan rumahnya di Sumatera Utara. Saya nggak ngerti, itu mau fitnah, mau menjelekkan, mendorong kepada satu figur, atau memang, Itu inggirim siapa? Ada yang sebar di WhatsApp group, WhatsApp group gitu. Di internal, grup internal. Saya juga nggak inget sih ya, saya juga cuma saya lihat gitu kan, karena kan biasa lah, kayak Mas Aldi kan juga banyak waya agi kan, nah pas ada yang satu, bilang, wah apa nih lucu nih gitu. Langsung saya lupa, dari mana saya dapatnya. Jadi sampai sekarang masih ada ya? Masih ada, itu kedua apa ketiga gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Cuman ya, kalau saya pribadi sih, saya ingetnya cuma lucu-lucuan aja, namanya Gwalkara itu kan dinamikanya selalu tinggi jadi ya hal kayak gitu sih ya udahlah ini ada isu juga Pak Jokowi berusaha cawe-cawe dalam pergantian kepemimpinan Partai Gwalkasa valid apa isu ini? cawe-cawe dengan cabai rawit cabai-cabean yang enggak lah saya rasa sih dan juga Presiden bukan pernah ngomong ya kalau gak salah dia bilang nih semuanya kok dikorelasikan ke saya kemarin mau ngambil Golkar sekarang ngambil PDI ntar lagi ambil apa? P3 juga mau diambil enggak lah kalau cawe-cawe Golkar ini dinamikanya tuh sangat tinggi mengendalikan Golkar menjadi ketua umat Golkar itu pandangan saya pribadi ya itu bahkan lebih sulit dibanding menjalankan pemerintahan kenapa ya? kalau pemerintahan gitu ya jadi menteri, gubernur, atau presiden gitu kan itu kan jelas strukturalnya pengamanannya ada pesan pres staff-staffnya itu kan ada banyak ada kompartemen-kompartemennya lagi ada yang membidangi ini sudah diatur semuanya sudah diatur semuanya secara undang-undang secara karir tugasnya, tanggung jawabnya jelas anggarannya ada kalau partai ini kan tidak partai ini kita bergabung kita semuanya kita buat pengurus ketua bidang A, B, C, D, E, S ada wakil sekjen wakil ini ketua bidang ketua kompartemen ketua departemen terus ada ketua-ketua DPD nah ini semua kan kita harus 4 gol lipat berpikir menempatkan posisinya sebagai apa kepentingannya dia tuh bagaimana terus bagaimana dia bisa mau kerja untuk menjalankan target partai penjalanan pengkaderisasi setiap kali buat acara mesti mikir duitnya dari mana beda gitu dengan pemerintahan jadi untuk merebut partai ya mungkin-mungkin aja tapi menjalankannya jauh lebih susah Anda mau mengatakan bahwa ada upaya memang untuk merebut partai golkar dari luar wah saya sih gak tahu siapa yang mau mengupayakan hal tersebut saya cuma cerita gitu jadi merebut partai terus menjalankan partai itu bukan hal yang mudah itu hal yang cukup rumit ini diantara para petinggi partai sendiri pimpinan-pimpinan partai partai golkar di pusat maupun daerah-daerah itu sudah sejauh mana sih mas menghadapi situasi yang seperti ini dalam arti konsolidasinya itu harian atau memang intens banget karena ada guncangan-guncangan di dalam atau memang ini hal-hal biasa jadi yang gak kalau dinamika ya tadi saya bilang dinamika sih hal yang biasa selalu pasti ada ya kan tapi sejauh ini tidak ada gejolok yang berarti kan kita tahu ada nama Pak Bambang Susatio disitu ada Pak Agus Gumiwang itu kan juga mempunyai basis yang cukup kuat di partai golkaran tapi kan bisa dicek sudah ada pertemuan kah sudah ada kesepakatan kah sudah ada kepernyataan kah gitu semuanya masih anteng-anteng aja gitu kalau masih panjang nih jangan kecepatan kegencangan ngegas sekarang nanti gak nyampe dalam politik kan 4 bulan 6 bulan itu kan cukup cepat itu makanya tapi ya Pak Erlangga sekarang semua udah pegang semua dukungan baik dari daerah dari Ormas Pendiri sendiri dari Ormas Pendiri ya semua sudah menyatakan MKGR MKGR kan sudah jadi abis skor-skor besok kan langsung MKGR abis itu langsung yang lain kan HWK Satkar Ulama eh Satkar Ulama Satkar Ulama juga udah semuanya udah nah ini situasi seperti ini ini merugikan partai golkaran gak sih ini kan mau ada pergantian atau masa transisi pemerintahannya dan situasinya ya walaupun ini semua sudah solid untuk mendukung PRL enggak tapi ada riak-riak seperti ini ini berdampak gak sih mas kepada dimana posisi golkar atau berapa besar posisi golkar untuk pemerintahan baru nanti ini ada bagaimana sejauh ini pembicaraan dengan Pak Prabowo itu ya bagaimana mas kalau komunikasi dengan Pak Prabowo kan masih sama-sama dalam kabinet sekarang Pak Prabowo kan baru presiden terpilih belum dilantikan jadi komunikasi sih jalan terus kesepakatan memang sudah ada kan tapi ya memang tidak bisa dibuka ke publik ya memang sudah beredar macam-macam akhirnya dapat segini jumlah katanya 5 Pak Prabowo mintanya 5 itu Pak Prabowo yang minta atau memang disodorkan 5 enggak tahu coba kalau ada WA nya bisa ditandung tapi Pak Prabowo sudah mengamati juga ya situasi di dalam internal partai golkar ya berapa sih punya kepentingan lah dia kan tidak mau partai-partai koalisi apalagi partai-partai pendukung utamanya seperti golkar terjadi kegaduhan yang tidak bisa dikendalikan tapi Pak Prabowo sendiri sudah ini belum meminta nama-nama gitu dari Pak Erlangga ada informasi nah itu mesti tanya langsung ke para beliau-beliau itulah biar ketum sama sekjinnya ada nama-nama yang sudah beredar di bursa untuk calon-calon menteri dari saya bacanya juga cuma di media aja ya sama di apa namanya obrolan-obrolan gitu pernah ada kan ada sempat rame itu katanya ada bukan informasi ada kayak meme-meme gitu foto-foto ada beberapa foto calon-calon anggota kabinet itu satu posisi ada tiga nama gitu kan Mas Dito salah satunya ya satunya Mbak Mutia Hafid Mbak Mutia Pak Anusron Wahid Budi Jumandono ya itu kan cuma nama-nama yang beredar aja ya jadi ya nggak bisa dikonfirmasi sampai dengan nanti jadi kita sabar aja lah nanti setelah tanggal 20 Oktober tapi sejauh mana sih pembicaraannya sudah masuk ke nama-nama atau belum nih mas karena situasinya kan ini lagi MK sudah ya sudah tahu mungkin mas kan gini kan setelah putusan MK Pilpres nih hari ini kan baru kan MK bersidang ini lagi berjalan nih ya setelah putusan MK lanjut bersidang Pilek kan PHPU ya PHPU tapi yang untuk legislatif untuk legislatif jadi kalau saya sih lihatnya kayaknya semua lagi fokus itu dulu gitu selesain selesain putusan MK itu terus selesain PHPU Pilek tapi juga habis itu langsung persiapan untuk Pilkada karena kan udah mulai kan sekarang ini survei-survei Pilkada sedang berlangsung kan ya mungkin 1-2 minggu lagi lah kelar nah baru habis itu ketahuan siapa yang kuat di masing-masing daerah nah kita ke Pilkada nih Mas Dev berlari ke persiapan Pilkada salah satu yang rambut dibahas publik kan pusat kandidat di Jakarta lah ya paling menarik deh sudah bukan lagi Bogota Negara tapi katanya New York City baru nih DKJ DKJ masih 2 nama yang pegang tiket dari Golkar kabarnya seperti itu ada nah Ahmad Zaki dan Pak Ahmad Zaki mengatakan ada satu lagi nama Erwin Aksa ini bagaimana nih situasinya kalau perlu 5 nama 5 nama masukin kalau mau Aldi walaupun saya masukin sekalian nih yang kuat kan 3 ya 3 nama situasinya bagaimana tuh untuk DKI Jakarta ya 3-3 nya sangat kompeten tapi gini kalau Pak Rituan Kamil ini belum kerja aja surveinya udah lumayan lah kata Pak Erlanta 50% ya saya gak tau mesti lihat ini hasilnya akhir ya gitu tapi RK kata Saroni kecil itu gak tau deh kita lihat aja nanti hasil survei hasil survei kan palingnya sudah ada bayangan walaupun hasil survei itu tidak selamanya menjadi hasil akhir ya tapi kan bisa buat angan-angan lah bayang-bayangnya lah survei internal udah ada berlangsung sekarang sedang berlangsung mungkin 2-3 minggu lagi lah selesai 2-3 minggu lagi selesai berarti baru berlangsung banget ini ya masih berjalan ini yang nama-nama yang di ada dalam list siapa aja mas Bek boleh di yang tiga itu yang tiga itu aja gak ada nama lain setahu saya sih gak ada ya yang pegang tiket itu kan 2 dari Pak Erlangga katanya Pak Erwin ini muncul tiba-tiba tuh jadi kan gini awal itu kan diberikan surat tugas waktu pemilu kemarin untuk calon kepala daerah disitu Pak Tuan Kamil dan Pak Ahmad Zaki nah tujuannya itu kan diberikan surat tugas itu kan karena supaya mengejut suara golkar di daerah tersebut jadi mereka ketika dibutuhi tugas mereka harus membuktikan punya pengaruh yang besar disana itu 1 terus 2 habis itu direvisi surat tugasnya berdasarkan hasil perolehan kemarin dapatnya gimana karena hasil kemarin di Jawa Barat dan di KI tinggi tinggi DKI itu dari 6 kursi menjadi 10 kan luar biasa itu Alhamdulillah adik saya juga terpilih kemarin kan kapan-kapan boleh juga diundang kemarin nah terus itu jadi setelah dilihat karena Bang Erwin suaranya bagus terus Pak Jaki sebagai ketua DPD terus juga Pak RK tetap diberikan opsi itu terus kemarin kita ajakan ke masyarakat nanti yang mana paling tingginya tapi Pak RK katanya dari awal ditetapkannya untuk Jawa Barat bagaimana dia masih punya dua opsi itu kayak Bang Bobi kan punya dua tiket mau maju Gubernur Sumut atau Wali Kota Medan dikembalikan ke survei dilihat bentukannya seperti apa nah soal Bobi itu gimana sudah pindah ke dalam Partai Gokar atau belum sih sebetulnya sudah megang KTA atau belum sih ditanya langsung ke beliau KTA dapat surat tugas benar surat tugas sudah benar keluar dari Pak Erlangga keluar langsung berbarengan kan semuanya jadi seluruh Indonesia kemarin diberikan surat tugas yang di DPP itu aja yang di DPP nah memang banyak ya gak banyak sih tapi ada sejumlah nama lah ya yang punya dua opsi gitu kayak Pak Rekan Kamil mau baju Gubernur Jawa Barat atau DKI Bang Bobi mau baju Gubernur Sumut atau Wali Kota Medan nah di survei dua-duanya biar biar ada patokan juga gitu jadi supaya kalau misalnya dia mau maju Gubernur tau posisinya seperti apa kalau mau maju Wali Kota tau posisinya seperti apa nah sama juga Pak Rekan Kamil di DKI seperti bagaimana di Jawa Barat seperti apa nanti hasil survei itulah yang menjadi salah satu pedoman untuk menentukan pilihan DPP jadi saat ini masih pegang dua tugas nih untuk menggenjot elektabilitas jadi bukan tiketnya sih ya karena masih tugas nanti kalau sudah keluar baru menjadi prosisnya isi surat tugas itu menggenjot elektabilitas ya jadi dia ditugaskan untuk melakukan survei dan juga diberikan kesempatan untuk menaikan elektabilitas masing-masing nanti sampai kapan tuh masih dilihat ya nanti kan sekarang lagi survei ini lagi berjantung dua tiga minggu lagi itu hasilnya oke oke sepertinya Pak Erlangga tuh kalau di Jakarta ya mas lebih condongnya ke Pak Ritwan Kamil betul gak tuh kembali lagi kita kan bukan jubirnya Pak Erlangga kita kan cuman ketua bidang aja iya sementara kan Mbak Zaki kan ada prestasi mencolok juga kemarin di DKI Jakarta dalam PIRPRES dan PIRREK ini pilihan sulit gak sih buat teman-teman di Partai Bokas nanti kita lihat yang paling besar kemungkinan menang aja siapa dan dimana dan nanti kan kan kalau untuk DKI itu kan kalau Jakarta kita punya tiket eh punya gak sih ya eh belum belum masih ada tambahan tiga kursian lagi lah baru kita dapet tiket nah kalau DKI apalagi DKI masih kurang banyak kita kurang cuma setengah tiket kita jadi harus koalisi jadi sukoalisi salah satu modelnya itu adalah hasil survei itu dan itu harus skim nanti koalisi oh ya kita kan PIRPRES sudah selesai oke nah terus kan nanti kan koalisi pemerintahan juga belum tahu apakah hanya tetap kim atau nanti ada apa namanya di pilkada nanti nanti ada berubah lagi dinamikannya berjalan terus gak ada fakta integritas gitu bahwa koalisi kim itu akan berlangsung juga di pilkada tentu kita berharap kita berharap kim ini tetap solid dalam pilkada-pilkada se-Indonesia ya cuman kan nanti kan kita lihat di daerah-daerah mana yang punya kursinya berapa gitu karena kan ya kalau Golkar sih Alhamdulillah hampir setiap keobatan kota punya kursi dari partai-partai lain kan belum tahu nih saya gak hafal di masing-masing wilayah beda-beda mas Dave ini kan saat kita melakukan rekaman ini di mahkamah konstitusi sedang berjalan pembacaan putusannya ini yang lagi berjalan kayaknya pembacaan pertimbangan untuk permohonannya 01 nanti 03 lagi mungkin sampai sorry habis makan siang kalau dia makan siang dulu mungkin break 03 dibacakan lagi tapi dari internal partai Golkar dari mas Dave juga memantau situasi di dalam keyakinannya seperti apa sangat yakin bahwa akan menolak semua bugatan-bugatan 01 dan 03 dan tidak ada karena apa karena kalau kita pantau ya kita lihat semuanya pembahasannya tidak ada memberikan kesempatan untuk 02 itu di kalahkan gitu ya jadi semuanya itu malah menguatkan 02 karena narasi yang disampaikan bukti yang diberikan semuanya itu ya hanya andai-andai gitu Mas Dave ini kan Anda juga kita beralih ke isu lain Mas Dave mungkin di ujung wawancara ini Anda juga sebagai anggota Komisi 1 DPR Anda juga melihat memahami betul tentunya situasi geopolitik itu perang Iran Israel kemarin walaupun masih skala kecil dan dampaknya ternyata sudah terasa besar di internal kita di dalam negeri kita dari Komisi 1 Anda sebagai anggota Komisi 1 melihat situasi ini ke depan seperti apa? ya kita melihat bahwa ini persatu-persoalan yang tidak boleh dianggap enteng harus ditanggapi dengan serius karena bisa memiliki dampak yang melebar kemana-mana apakah ini memungkinkan akan ada spillover effect sampai dengan konflik ke depannya itu tidak boleh kita coratkan seberapapun kecil pun kemungkinan terjadi harus kita persiapkan contingency plannya dalam hal ini yang pasti dengan terjadinya konflik ini pasti menaikkan harga minyak terus dua mengganggu rute perdagangan apakah itu bahan baku yang dikirim ke Indonesia ataupun produk Indonesia yang dikirim ke luar jadi pasti mengganggu ekspor-inspor Indonesia dan itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi hal ini yang harus kita pikirkan untuk bagaimana melakukan mitigasi-mitigasinya apakah misalnya contohnya misalnya barang-barang yang kita tidak bisa dapatkan bahan bakunya kita bisa mencari tempat lain atau bisa menggaji substitusi dengan produk yang kita ada terus juga kita bisa mengakses market-market lain apakah kita terus bisa mengeksplore meningkatkan akses kita ke pasar wilayah Asia di Cina Pakistan India ataupun Taiwan Jepang hal itu harus kita pikirkan terus juga kan kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia karena kan terbukti lah dolar mendadak drop sampai dengan 16.000 sekian dengan 1.200 saya tidak tahu sih hari ini berapa kalau tidak katanya sih ada sedikit bounce back tapi saya tidak tahu seberapa jauh hal inilah yang perlu pemerintah itu lakukan untuk jangan sampai kita apa namanya jeblok lah ini kan situasi ini terjadi ketika Indonesia sedang ya walaupun keberlanjutan ya tapi ada masa transisi pemerintahan ini membuat ini situasi di dalam negeri kita makin rawan gak sih Mas ya kita gak boleh pungkiri itu hal itu mungkin terjadi ya kenapa ya karena untuk kita bisa menghadapi situasi apapun kita harus bersiap untuk menghadapi situasi terburuk nah maka itu segala macam potensi permasalahan yang ada kita harus melakukan tahapan-tahapannya untuk menghadapi hal tersebut oke Mas Dev Laksono terima kasih atas waktunya di studio Akurat Toto dalam program Akurat Talk demikian episode kali ini kawan Akurat kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya semoga bermanfaat Akurat Talk kena tubaran terima kasih 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 terima kasih